Angkasa Pura 1 dan PT Gudang Garam TBK menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU terkait pengelolaan Bandara Kediri, Jawa Timur. Usai MOU groundbreaking Bandara Kediri ini rencananya akan dilakukan pada 15 April mendatang. Direktur Gudang Garam Istatata Swin Sidarta mengatakan pengoperasian Bandara Kediri ini akan memberi sinergi yang baik bagi kedua belah pihak, serta bisa menjadi penyeimbang dan terminal embarkasi untuk Jawa Timur. Dari kami pernah membayangkan itu kisaran antara 1 sampai 10 triliun, Bu. Nah, dengan berjalannya waktu, udah sedikit mulai lebih jelas, sekarang saya bisa boleh dibilang mengecilkan range itu antara 6 sampai 9. Apakah triliun, apakah itu nanti jatuhnya ke 6, 7, 8, 9, kita masih tunggu waktu lagi, Bu. Nah, terus kalau ditanyakan kapan mulai, kita sih targetnya pertengahan April, Bu. Groundbreaking. Sementara itu, Faik Fahmi, Direktur Utama Angkasa Pura 1, juga mengungkapkan, saat ini kapasitas di Bandara Juanda, Jawa Timur semakin tidak memadai, sehingga memang dibutuhkan bandara alternatif untuk mendukung konektivitas dan perekonomian di Jawa Timur. Bukan alternatif bandara di Jawa Timur, ya, untuk mensupport pertumbuhan trafik dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur. Nah, jadi, Bandara Kediri bisa kita kembangkan sebagai salah satu opsi untuk konsep pengembangan multi-airport system. Jadi, nanti kita lakukan pengaturan trafik, ya, tentu saja nanti dari MOU yang sudah kita bikin ini, nanti kita akan melakukan... Sampai jumpa di video selanjutnya.